selamat menikmati disini aku pakai 1 liter air kemudian tambahkan sedikit minyak goreng fungsi dari minyak goreng ini supaya minyak tidak lengket lalu kita masukkan mie lidinya ini mie lidi yang satu bungkusnya 500 gram tapi aku hanya masak separuhnya saja 250 gram karena ini nanti selama masak jadinya juga banyak bisa untuk 4 orang lalu aduk biarkan sampai mendidih dan lembut sesekali jangan lupa diaduk bumbunya siapkan bawang merah bawang putih 2 siung kemiri kemiri tomat cabai merah dan juga cabai rawit kalau ingin pedas disini mie nya juga sudah lembut jadi ini kita sudah bisa cuci dengan air mengalir lalu kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi setelah matang masukkan sayur ini sayurnya terserah teman-teman ya boleh pakai kol atau pakai sawi ini kebetulan aku punya sawi putih saja jadi pakai ini kemudian masukkan 2 putih telur ini telurnya kita orak-arik setelah tercampur rata masukkan sedikit air lalu tambahkan garam kaldu jamur dan merica bubuk ini kita aduk kembali setelah ini tambahkan sedikit saus tiram lalu masukkan mie yang sudah kita cuci kembali kemudian tambahkan kecap manis lalu masak sampai mendidih dan matang setelah matang ini sudah boleh untuk disajikan oke teman-teman selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba